Cosplay budget, Arataki Ito Terus Artifact dan lain-lain Tidak usah baca-baca sih, langsung aja kita Cus! Dan bagi kalian yang masih tidak tahu dia ini kitnya apa Jadi si Ito ini adalah karakter Geo Dan dia ini kitnya DPS ya Terus untuk masalah senjata, dia ini Claymore Dan untuk masalah statnya itu yang naik apa Kalau kalian naikin levelnya atau ascension Yang naik adalah critical rate Jadi mirip seperti di look ya guys Terus untuk masalah penjelasan talent Dan aku bakal jelasin satu persatu Dimulai dari normal attacknya dulu Normal attacknya ini dia ada 4 consecutive strike Jadi 4 hit Di hit kedua dan keempat Kalau nge-hit kena musuh Itu bakal nambah superlative strength sebanyak 1 stack Untuk masalah stackingnya maksimal 5 stack Untuk masalah stackingnya itu gunanya apa? Gunanya itu adalah mengubah animation charge stacknya Dan charge stacknya kalau misal kalian punya stack Ya ini gak bakal nge-consume stamina sama sekali Sedangkan kalau kalian gak punya stack Ya itu cuma perform kayak 1 hit muter gitu Cerk gitu udah selesai Gak ngapa-ngapain Sedangkan kalau begitu kalian punya 1 wajah nge-stack Itu kalian at least bisa langsung kayak yang nge-hantam ke lantai Atau ya itulah tergantung sama animasinya itu nanti Setelah itu juga Kita juga bakal bahas E-nya Yang dimana E-nya ini juga Yang dibuat untuk ngumpulin stacknya si Ito ini tadi Dan Seperti yang aku bilang di video sebelumnya juga E-nya ini dia kan nge-cash Ushinya itu tadi Dan Begitu Ushinya itu nge-hit musuh Dar gitu Semisal Itu udah nambah 1 stack Terus misal dia sendiri Di-hit musuh Itu bakal Nambah stacknya untuk si Ito juga Cuma Cuma Dia ini gak bisa kayak di-hit Terus-terusan Terus kayak langsung nambah stack itu gak bisa Karena dia ini ada cooldown selama 2 detik Terus ada Satu cara lagi yang dimana Ushi kalau HP-nya udah habis Dia atau durasinya udah habis Dia ini bakal Ngasih itu 1 stack lagi Tambahan juga untuk Ushi ini Dia ini dihitung sebagai geoconstruct Yang dimana bila kalian punya Zhongli Shockwave-nya itu bisa resonance ke Ushinya juga Terus untuk masalah skill damage-nya ini termasuk gede Jadi Untuk level 1 aja udah 307 Dan itu aku nge-hit kemarin itu Udah testing bisa 16k, 19k sendiri guys Dan untuk HP-nya Ngikutin Ito Durasinya itu on field 6 detik Dan cooldown 10 detik Ini menurutku lumayan gede untuk uptime-nya Ditambah lagi dia ini bisa ngetown Jadi ini udah Menurutku bagus banget Dan untuk Q-nya Seperti yang aku bilang Dia ini mirip dengan Gabungan antara Razer dan Noel lah guys Kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Karena dia ini nge-convert normal charge Dan plan stack-nya itu ke geodamage Jadi mirip banget sama si Mungkin Noel atau Diluc ini kan kayak gini Terus untuk masalah Yang berubah apa Stacking-nya itu bakal berubah Jadi Bukan di-hit ke-2 dan ke-4 lagi Untuk mendapetin stack superlatif-nya Melainkan di-hit ke-1 dan ke-3 Jadi lebih gampang lagi guys Untuk mendapetin superlatif strength-nya Terus di mode ini Si Ito ini juga bakal ngurangin Elemental dan physical rest-nya Dia sendiri sebanyak 20% Jadi anggapannya dia lebih empuk gitu lah guys Terus untuk masalah Attack bonusnya itu Dia bakal nge-convert dari Defense percentage Dan ini di level 6 Kalian bisa lihat Ini udah 80,6% Terus dia ini bakal dapet Attack speed bonus lagi Sebanyak 10% Dan masalah duration 11 detik Cooldown 18 Dan energy cost 70 Dilihat dari angkanya Dia ini Bakal agak Susah untuk Uptimenya Jadi kayak agak Energy issue Tapi berhubung nanti Di masalah timkomnya Dia ini lebih ke Monogeo Jadi untuk masalah energy cost Dia ini gak bakal Jadi masalah besar Ditambah lagi Dari E-nya ini Aku udah ngitung Dia ini usinya itu Bakal Ngasih partikel itu 4 Kalau gak salah Jadi itu termasuk Banyak Jadi Untuk masalah energy Dia ini gak akan jadi Issue sama sekali Terus untuk masalah A1-nya Dia ini Ketika Nge-charge attack Yang ada Stack ya Itu namanya Jadi Arataki Kesagiri Jadi Itu nanti Ketiap Nge-slash Dia itu Increase attack speednya Untuk next Attack slashnya Itu sebanyak 10% Pertama ngebuk Itu agak pelan Kedua Makin cepat Ketiga makin cepat Keempat makin cepat Kayak gitu guys Dan ini juga Ketika kalian Udah buka A1-nya Ketika kalian perform Charge attacknya Yang ada stacknya itu Dia bakal Nge-increase Resistancenya Ke interruption Jadi gak gampang Di knockback Atau apapun lah itu Terus untuk Masalah A4-nya Jadi nanti Ketika kalian perform Charge stack Yang ada Stacknya juga Dia ini bakal Nambah scalingnya Dari 35% Itos defensenya Jadi damagenya Ditambahin gitu lah Guys Untuk ini Dan untuk Passive talent Dia ini Dia ini Tukan Tebang pohon lah Intinya Untuk penjelasan Constellationnya Menurutku Dia ini Karakter bintang 5 Yang constellationnya Bagus ya So far Dan aku bakal jelasin Dari C1-nya C1-nya itu Anggepannya Ketika kalian ngulti Kalian bakal dapet Free 5 stack Tapi caranya gimana Jadi begitu kalian nge-cash Itu langsung dapet Free 2 stack Dan setelah 1 detik Kalian ada di mode Ultinya Itu-itu bakal dapet 1 stack Superlative strength itu Setiap setengah detik Selama 1,5 Detik Jadi Ini Setelah Urtanya Setelah kalian nge-cash ulti Terus kayak Nunggu 1 detik Itu bakal dapet 1 stack 1 stack 1 stack Jadi totalnya ada 2 plus 3 Makanya aku bilang 5 Dan ini Menurutku Bagus banget Yang dimana Charge attacknya itu Bisa jadi lebih lama Daripada Sebelumnya Kalau kalian yang mungkin Player C0 Atau Tidak ada Constellationnya Ya ini Charge attacknya ya Cuma 5 hit Dan selesai Sedangkan kalau ini Setelah kalian multi Kalian dapet Free 5 5 stack lagi Terus untuk C2 Ya ini Bakal Berkontribusi Ke team Yang dimana Setelah Nge-use Royal Dessen ini Atau ultinya ini Party member itu Yang Elemennya juga Geo Bakal nge-decrease Skill cooldownnya Minimal 1,5 detik Dan bakal Ngerestore energi Ke itu Sebanyak 6 Energi ya Dan maksimal Bisa nge-decrease Sampai 4,5 detik Dan Energi maksimum Yang bisa dibalikin Ke itu Itu 18 Partikel Dan ini aku Tidak ngerti Triggernya Gimana Cuma Menurut dari penjelasannya Ini Kayaknya Semakin lama Kamu Di Di Ultinya Semakin Menguntungkan juga Bagi tim Dan bagi itunya Sendiri Kalau kalian langsung Nge-quick shop Kayaknya Langsung Cuma Ngurangin Satu Detik Dan Restore 6 Energi Partikel Ini Terus Untuk Masalah C3 Dan C5 Street Forward Nge-boost Level E Dan Ini Buff Untuk Itu Sendiri Yang Dimana Charge Attack Stack Yang Ada Stacknya Itu Atau Arataki Kesagiri Itu Bakal Dapat Tambah 70% Critical Damage Dan Ada 50% Chance Ketika Kalian Nge-hit Itu Tidak Nge-consume Stacknya Itu Jadi Menurutku Ini Bakal Broken Banget Yang Dimana Kalian Bisa Charge Attack Terus Terusan Tidak Perlu Ngumpulin Stack Perkara Weapon Dan Artifak Itu Ini Gampang Banget Guys Jadi Weapon Itu Ada Tiga Pilihan Antara Redhorn Stone Something Itu Yang Senjata Bintang 5 Itu Udah Bagus Banget Dikarenakan Itu Udah Pasif Nge-pasin Sama Kit Nya Itu Pasti Nomor Satu Pilihan Kalau Kalian Emang Nge-wail Atau Hoki Banget Sampai Dapet Itu Terus Yang Kedua Kalian Bisa Pakai Senjata BP Ini Ini Udah Yang Kedua Yang Paling Bagus Dan Untuk Acquire Ini Sayangnya Kalian Harus Bayar Untuk Battle Pass Untuk Dapetin Serpent Spine Ini Sedangkan Untuk Yang Free To Play Pilihannya Kalian Bisa Pakai White Blind Dan Itu Udah Kurutin Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Yang Paling Bagus Ke Yang Paling Biasa Gitu Lah Guys Terus Untuk Masalah Artifact Juga Straightforward Kalian Tinggal Pakai Empat Set Opulent Dreams Kalian Nggak Usah Aneh Pakai Hybrid Yang Lain Lain Nggak Perlu Terus Untuk Masalah Stat Yang Di Incer Kalau Dari Sand Ofion Kalian Bisa Pakai Defense Terus Untuk Masalah Goblet Geo Damage Bonus Dan Sedangkan Untuk Topping Pakai Critical Damage Kenapa Aku Nggak Pakai Defense Karena Nanti Kalian Berarti Ngincernya Antara Defense Percentage Dan Crit Rate Energy Recharge Ini Bonus Bonus Dan Sekarang Untuk Masalah Tim Com Menurutku Yang Paling Optimal Adalah Dia Parti Mono Geo Dan Ini Parti Yang Tanda Kutip Kalau Kalian Hoki Bisa Sampai Kayak Gini Silahkan Ini Aku Udah Ngetest Gila Gilaan Banget Ini Guys Karena Zhong Linya Ngesret Ngesret Resistance S Dan Goronya Sendiri Ini Buat Buff Defense Terus Ya Ini Timnya Mahal Banget Jadi Aku Ngerti Banyak Orang Yang Nggak Bakal Bisa Nyampe Level Segini Atau At least Masih Harus Nunggu Zhongli Re-run Atau Mungkin Kayak Nunggu Goro Masian Atau Masih Nunggu Albedo Lagi Karena Ini Udah Ganti Banner Mungkin Kayak Nunggu Albedo Re-run Lagi Pakai 3 Geo Ini Ya Guys Jadi Kalian Tetap Bawa Goro Terus Bawa Itu Sama Albedo Albedo Ini Bisa Diganti Sama Si Zhongli Cuma Barusan Aku Nyoba Lebih Maksimal Kalau Sama Albedo Cuma Survival Ability Nya Mungkin Lebih Rendah Dibanding Kalau Kalian Pakai Zhongli Cuma Di Sisi Lain Aku Juga Nyaranin Kalian Bawa Healer Makanya Aku Lebih Tadi Bilang Kayak Nggak Usah Pakai Zhongli Langsung Kayak Gini Aja Plus Bennett Bennett Ini Juga Bonus Bonus Ngebuff Attack Meskipun Itu Lebih Mind Defense Sedangkan Bennett Sendiri Bisa Diganti Sama Diona Kalau Kalian Memang Butuh Terus Misal Luba Nggak Punya Albedo Sama Zhongli Ya Udah Pakai GOMC Aja Nggak Papa Goro Kan At List Kalau Kamu Ngepul Bareng Itu At List Dapet Satu Gitu Jadi Masih Kayak Aku Rekomendasi Ini Udah Di Pairing Ini Udah Nggak Bisa Dilepas Sama Kayak Halnya Hutau Sama Sing Chiu Gitu Loh Guys Terus Ada Lagi Ini Yang Agak Neleneh Timnya Cuma Aku Udah Ngetes Ternyata Lumayan Viable Dan Ini Kalian Bisa Pakai Itu Justru Sama Zhongli Ada Bennett Dan Xiangling Ya Ini Kalian Juga Main Mono Pyro Ya Guys Cuma Masalahnya Dari Tim Ini Satu Yaitu Energy Issue Di Bennett Sama Xiangling Meskipun Bennett Bisa Kalian Tangan Pake Build Energy Recharge Gitu Sedangkan Xiangling Ini Kalian Harus Uptimenya Agak Susah Ya Guys Sedangkan Untuk Masalah Ito Atau Zhonglinya Uptimenya Gimana Justru Lebih Gampang Daripada Bennett Sama Xiangling Terus Ada Lagi Alternatif Semisal Kayak Kalian Nggak Nge-up Bennett Dan Xiangling Kalian Juga Bisa Pake Visual Sama Beidou Cuma Masalahnya Kalo Pake Visual Dan Beidou Bisa Damagenya Itu Turet Nya Itu Nge-hit Musuh Nya Itu Lebih Kalo Kalian Ngelakuin Normal Attack Dan Bukan Charge Attack Sedangkan Yang On Field Si Ito Juga Kurang Maksimal Meskipun Tetep Aja Viable Bisa Cuma Dari Hasil Tes Yang Aku Coba Coba Hari Ini Aku Lebih Condong Ke Bennett Dan Xiangling Daripada Fisil Dan Beidou Dan Ini Adalah Gambaran Kalo Misal Kalian Pake Tim Mahalnya Itu Yang Berarti 4 Geo Itu Tadi Dan Ini Yang Penting Dari Tim Ini Adalah Kalian Harus Nge-uptime Shield Yang Urutannya Habis Zhongli Terus Aku Ngeluarin E Si Itu Biar Ngetown Sama Ngumpulin Stack Itu Sendiri Terus Nanti Juga Langsung Ngebuff Goro E Dan Q Dan Terus Nanti Ke Albedo Yang Terakhir Itu Nanti E Dan Q Juga Jadi Gambarannya Bakal Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Aku Keluarin Dulu Buff Aku Keluarin Semua Terus Albedo Terus Mungkin Crowd Itu Udah Tinggal Finishing Dan Sekarang Adalah Contoh Gameplay Kalau Misal Kalian Pakai Itu Goro Albedo Dan Benet Dan Albedo Ini Bisa Diganti Zhongli Cuma Yang Aku Contohin Adalah Pakai Albedo Aja Terus Ya Yang Penting Dari Ini Rotasinya Mirip Jadi Kalian Mentingin Ngeluarin E Si Itu Dulu Karena Disini Udah Nggak Ada Shield Terus Kalian Bisa Mungkin Goronya E Dan Q Terus Bennett Terus Albedo Juga E Dan Q Yang Terakhir Jadi Tujuannya Kalian Ngeluarin Buff Dari Goro Dan Bennett Ini Adalah Biar Defense Naik Jadi E Albedo Itu Sakit Dan Kito Juga Jadi Lebih Sakit Sedangkan Untuk Q Dari Si Bennett Ini Bisa Ngebuff Untuk Ultinya Si Albedo Ini Dan Sekarang Adalah Sekilas Gameplay Untuk Tim Yang Nyeleneh Jadi Kalian Bisa Lihat Ada Itu Jongli Bennett Dan Xiangling Dan Ini Sebenernya Ini Lebih Prioritasnya Kemana Kalian Tinggal Casting Jongli Dan Bennett Itu Yang Pertama Terus Yang Xiangling Sama Itu Akhir Akhiran Aja Mungkin Itu Yang Ditaruh Di Awal Awal Itu Cuma E Itu Atau Si UC Itu Doang Jadi Gameplay Bakal Seperti Ini Kalian Yang Pasti Casting Shield Ditaruh Ini Terus Casting Semuanya Kalian Juga Bisa Crowd Control Pake Si Zhongli Dan Kalau Zhongli Kalian Sakit Bisa Langsung Ke One Shot Kayak Gitu Dan Sisanya Ini Adalah Tugas Si Itu Yap Sekarang Mari Kita Bahas Untuk Keuntungan Dan Kekurangannya Untuk Si Itu Ini Menurutku Si Itu Ini Sebagai DPS Geo Itu Sakit Banget Guys Dibandingin Sama Mungkin Yang Mirip Noel Ya Itu Udah Out DPS Ya I mean Karena Orang Orang Bakal Nggak Mau Narik Itu Terus Ya Yang Kedua Pilihan Weapon Dan Artifak Itu Nggak Terlalu Banyak Jadi Kalian Nggak Perlu Bingung Bingung Mau Farming Dimana Atau Ngesplit Gimana 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 Gitu Tapi Dibalik Keuntungannya Yang Aku Sebutin Tadi Itu Kekurangannya Itu Juga Lumayan Banyak Menurutku Itu Ini Pertama Resource Itu Mahal Maksudnya Harus Jadi Meskipun Dia Ini Scalingnya Defense Kalian Masih Tetap Harus Nyari Critical Rate Dan Defense Terus Ditambah Lagi Kalian Kan Harus Farming Di Opulent Itu Kan Untuk Masalah Domain Yang Satunya Kalau Semisal Kalian Dapat Artifak Ocean Hue Yang Satunya Itu Kalau Kalian Nggak Terlalu Ngebuild Atau Nyari Itu Jadinya Kalian Wasting Juga Kan Disana Oke Bisa Di Stronghold Box Buat Ganti Artifak Gacha Lagi Artifak Mungkin Gladi Atau Nobles Atau Sebagainya Cuma Tetap Aja Ini Agak Buang Resource Terus Yang Kedua Dia Ini Selfish Jadi Seperti Aku Bilang Queue Itu Mirip Racer Jadi Begitu Kalian Switch Itu Langsung Ilang Dan Timnya Ini Bukan Quick Swap Melainkan Dia Ini Yang Sustain Di Di Apa Di Field Yang Selfish Terus Yang Ketiga Karena Selfish Juga Timnya Itu Juga Tidak Terlalu Fleksibel Jadi Pilihannya Antara Mono Geo Atau Paling Yang Tadi Agak Ngemim Geo Resonance Sama Tidak Tau Pyro Atau Electro Resonance Itu Tadi Kan Terus Yang Keempat Juga Kalian Harus Ngebuild Tim Kalian Jadi Ini Mirip Kasus Nya Calt Dimana Calt Ini Juga Harus Lumayan Dibuild Yang Kan Timnya Itu Juga Harus Dibuild Jadi Tidak Cuma Satu Doang Seperti Misal Kalau Kalian Punya Ganyu Itu Kan Termasuk DPS Yang Murah Yang Ini Termasuk DPS Yang Mahal Dan Timnya Juga Mahal Belum Lagi Pilihan Karakternya Itu Juga 5 Star Yang Juga Mahal Mahal Seperti Yang Tadi Aku Rekomendasi Idealnya Ya guys Gitu Dulu Untuk Pembahasannya Si Ito Semoga Informasi Yang Aku Berikan Ini Membantu Bagi Yang Suka Bisa Drop Like Dan Subs Jangan Lupa Pencet Balanya Juga Biar Kalau Ada Video Atau Stream Maksudnya Aku On Stream Nanti Kalian Juga Bisa Dapat Notification Terus Bagi Kalian Yang Mungkin Tidak Suka Terserah Kalian Mau Ngapain Atau Semisal Kalian Aja Komen Kalian Atau Kalian Bisa Tanya Langsung Waktu Aku On Stream Yaudah Sampai Jumpa Di Video Atau Stream Berikutnya Bye Bye Sampai